Hai ya Hai teman-teman pecinta tanaman balik lagi bareng saya kali ini kita akan sharing ya Bagaimana caranya memperbanyak ini nih tanaman depan saya ini ada banyak namanya ya ada yang sebut ini bunga bokor pancawarna hidranya hortensia jadi mungkin teman-teman punya nama diantara tadi yang saya sebutkan jadi ini biasanya kan kalau dia sudah berbunga ya teman-teman batangnya panjang dan biasanya dia akan kurang bagus ya kalau dipot karena terlalu panjang begitu nah kalau pasca bunga seperti ini sebaiknya kita pruning atau kita potong dan tan batangnya ini ya teman-teman sekalian mungkin bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak tanaman ini jadi nanti saya punya ya yang akan saya potong ya teman-teman ya jadi satu ini nih ya udah panjang nih nggak bisa ini potnya dan udah panjang dan nggak bisa dibediriin lagi dia udah pasca bunga ini dan akan kita potong ya teman-teman ya potongnya pakai ini aja oke gunting disini nih oke sabar pakai fokus dulu nih tinggal potong disini aja ya jadi dari ini nanti akan kita potong-potong lagi jadi beberapa dan akan kita stek ya kita tanam teman-teman sebenarnya ada satu lagi yang mau saya stek ya tunggu ya ya satu ini lagi nih udah panjang ya kita tuh kalau nggak disenderin dia jatuh sendiri jadi kita potong aja biar dia tunasnya juga tambah banyak nih nih ya ada dua disini dan kita akan olah dia ya kita akan olah dia oke tata cara pengolahnya teman-teman ini kan daunnya banyak nih tinggal di daunnya dibuangin diguntingin iya sampai atas ya Hai nah atasnya ini sisain aja terus potong gini dan potong kira-kira segini seginilah ya tuh 1 2 2 3 kira-kira segini jadi 4 stek ya satunya juga ini juga kalau kita buang jadi daunnya itu dihabisin semuanya biar mengurangi apa sih namanya itu penguapan tasnya begini sek kemudian potong lagi kayak tadilah kira-kira aja jangan terlalu pendek jangan terlalu panjang juga ya teman-teman ya Hai nih hai hai oke kira-kira tiga aja lah ya segini dan akan langsung kita tanam ya ya teman-teman di depan kita sudah ada ini media tanamnya itu adalah sekam yang udah busuk ya ya jadi tinggal kita tanam aja ini tadi udah disiram juga udah dipadatin kita bakal tanam jadi yang disiapin Hai cuman ini ya paku dan Hai tadi nih nih yang mau kita tanam nih tinggal di kasih lubang ya kita ngep-tapin hai 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 jadi Hai kalau ada banyak rapet juga nggak papa nanti kalau udah tunggu baru di dipindahin ya temen-temen ya kalau sudah begini jadi nanti diletakkan di tempat yang teduh dan jangan terkena hujan langsung ya teman teman teduh jangan terkena hujan kalau sudah kira kira satu minggu akan jadi seperti ini sudah tumbuh saya juga nanamnya ini dari kayak gitu kemarin medianya juga sama ini satu mingguan lebih ini kita lihat akarnya ini kemarin diinjek ayam makanya berantakan ayam ini lihat aduh akarnya sudah berakar kita tanam lagi kita lihat lagi yang lain ini lihat gak sih kita lihat disini nah ini akarnya sudah banyak nah jadi nanti baru dipindahin ya kalau sudah agak gede dipindahin ke pot yang agak gede gitu ya teman teman ya jadi ingat tempatnya itu jangan kena air hujan langsung terus jangan panas teduh aja dan jangan terlalu gelap ya nanti kalau gelap dia terlalu banyak air juga busuk oke udah saya tanam lagi ini ada yang busuk beberapa karena cabut nih ini busuk nih jadi kemarin tuh diinjek sama ayam tetangga kayaknya undang-undang yang 10 juta itu nih memang harus diterapin ini ya ini tadi kalau udah dipotong nanti dia bertunas kecil-kecil kayak gini ya tuh tambah lebat jadi jangan khawatir nanti juga tunasnya akan tambah banyak ya teman teman dan untuk membungakan ini memang kalau di dataran rendah ya karena ini aslinya kan bunga dari dataran tinggi harus diteduhkan ya teman teman diteduhkan dan jangan lupa dipupuk juga dan insya Allah akan berbunga ya teman teman ya mungkin cukup sekian ya video kita kali ini kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya teman teman jangan lupa videonya di like dan sharing sampai bertemu di video selanjutnya bye bye bye